Intro Halo sahabat lovers bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua dan selalu dimudahkan rezekinya hari ini. Amin. Berita terbaru hari ini kabar baik. Bagi tim nasi Indonesia, perihal pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Pelatih tim nasi Indonesia Sintayong telah mengajukan empat nama pemain keturunan untuk diproses menjadi WNI. Mereka adalah Sandy Wals, Jordi Ahmad, Meshilgers, dan Kevin Diggs. Secara mengejutkan, menanggapi keinginan pelatih tim nasi Indonesia Sintayong, menpora Jainuddin Amali angkat bicara. Jainuddin mengaku akan memfasilitasi rencana dalam naturalisasi tersebut. Namun, proses itu dilakukan dengan selektif. Mulai dari apakah yang bersangkutan mempunyai darah Indonesia atau tidak, hingga rentang usia. Ia tidak menyebutkan secara detail terkait umur. Akan tetapi, Amali ingin pemain yang dinaturalisasi bisa membela tim nasi Indonesia dalam jangka panjang. Proses naturalisasi? Nah, itu kalau klub yang mengajukan saya tolak. Kalau PSSI ada keturunan, maka ditelusuri. Kami terima sudah lengkap. Saya perketat, ucap Amali. Kalau punya keturunan, dari mana? Untuk proses, kami percepat. Kalau memang kebutuhan federasi, intinya kami memfasilitasi. Tapi sangat selektif, misalnya usia. Saya tidak mau berpikir jangka pendek. Kedepan, tidak dipikirkan. Oke lah, dia main di luar negeri. Begitu dipanggil tim nasi dia datang. Sambung pria berusia 59 tahun itu. Seperti diketahui, yang terbaru ada nama Elkan Bagot, yang sudah resmi memilih untuk membela tim nasi Indonesia. Pemain 19 tahun yang lahir di Thailand, itu mempunyai darah Indonesia dari sang ibu. Sedangkan ayahnya berkebangsaan Inggris. Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton!